Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Tribuners, apa kabar? Jumpa lagi di program Inspirasi Bisnis Tribun Jabar Bareng saya Gina Janugraha Program Inspirasi Bisnis kali ini Saya punya narasumber Seorang wanita Beliau juga aktif di Sebagai pengusaha ya Pengusaha properti nih katanya juga nih Beliau juga aktif di berbagai macam organisasi Nah dengar-dengar juga nih Beliau juga aktif di dunia politik nih Langsung aja kita sapa beliau Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke Bu Boleh perkenalkan diri dong Bu Ke Tribuners Semua yang lagi nonton nih Di Inspirasi Bisnis Tribun Jabar Bu Ya siap Terima kasih Untuk Tribun Perkenalkan Saya Sonia Sugian SHMH Mtrip Alamat saya Di Jalan Reparakan Muncang Simpang Desa Cikahuripan Kecamatan Simanggung Kebupatan Sumedang Oh Jadi sekarang kita lagi di Parakan Muncang ya Bu ya Masuknya ke Sumedang ini ya Sudah masuk ke wilayah Sudah masuk ke wilayah Sudah Semedang ya Oke Ibu terima kasih banyak nih Sudah bisa ngobrol-ngobrol nih Di Inspirasi Bisnis Tribun Jabar Iya Dipinye waktunya sebentar ya Bu ya Silahkan Boleh Kita mau tau nih Siapa sih Ibu Sonia ini gitu Bu Bu Ibu Sonia Sejarah Ibu nih Tadi Kalau kita di awal Pernah cerita tadi Ibu ya Ibu dia seorang Pengusaha nih Bu Boleh ceritakan sedikit Tentang Ibu sendiri Bu Iya Mulai dari mana ya Dari mungkin dari pendidikan mungkin boleh Oke Kalau dari pendidikan mungkin disiplin ilmu yang saya pendalam S1 dan S2 saya di bidang hukum Saya lulusan dari Universitas Islam Nusantara Kemudian saya juga merangkap kuliah waktu itu S2 nya doba Jadi saya kuliah di UNUNIS juga Mampir S2 Tapi kuliah di IPDN juga Jurusan MAPD Nah Alhamdulillah lulus dan mendapatkan gelar Magister Administrasi Ilmu Pemerintahan Magister Terapan Ilmu Pemerintahan Begitu Jadi di IPDN juga iya Ibu juga punya gar Eh sahabat Ibu pengacara juga nih Tadi kita belum sebut Ibu pengacara mana Bu Iya Pengacara juga Banyak banget sih mukanya nih Bu ya Nih sekarang kita sedang berada di salah satu kawasan yang mungkin nih Punya Ibu ya Bu ya Iya betul Boleh cerita sedikit Bu ini ada apa sih Bu disini Bu? Kalau disini sih sebetulnya asalnya lokasi usaha ya Lokasi usaha karena saya mempunyai usaha di bidang pengelolaan limbah B3 Dan Alhamdulillah saya sudah mendapatkan SK Menteri dari lingkungan hidup Ini periode yang ketiga Berarti usaha saya sudah hampir 15 tahun di bidang pengelolaan Pengelolaan limbah B3 ya Yang berkaitan dengan lingkungan hidup Nah tetapi karena Mabuk dipotong Limbah B3 itu apa Bu? Limbah B3 itu limbah bahan beracun dan berbahaya Oh bahan beracun dan berbahaya Jadi itu adanya di pabrik di industri-industri Jadi karena saya mempunyai SK dari Menteri untuk pengelolaan limbah Sehingga saya berekanan dengan pabrik-pabrik Sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang 32 tahun 2009 Tentang kata pengelola pengelolaan lingkungan hidup Pabrik yang mempunyai limbah B3 Yang menghasilkan limbah B3 Saya mempunyai kewenangan untuk mengelolanya Sesuai dengan SK Menteri yang sudah kami dapatkan seperti itu Mungkin terlihat aneh ya Karena mungkin bisnis ini tidak semua orang Bisa Tahu Tidak semua orang bisa Tidak tahu juga ya Sama-sama juga baru tahu nih Iya betul Karena memang bisnis ini hanya beberapa orang saja Yang peduli terhadap lingkungan Yang paham dengan mekanisme apa itu limbah B3 Kebetulan saya sudah mendapatkan sertifikasi untuk pengelolaan limbah B3 Oh luar biasa Saya harus di 15 tahun ya Bu ya Nggak sebentar juga waktu segitu ya Emang awalnya ceritanya bisa Akhirnya Ibu punya ini ya Tadi mengelola ini tuh Ceritanya gimana Bu? Awalnya sih berawal dari kepedulian saya terhadap lingkungan Karena di sekitaran Parakan Muncang, Cimanggung ini kan banyak industri-industri ya Ranca Ekek dan sekitarnya Banyak pabrik yang berdiri otomatis mereka juga mengeluarkan limbah Tetapi dikemanakan limbah itu Itu yang harus menjadi perhatian kita Jangan sampai kita pernah beberapa tahun yang lalu mendengar bahwa ada pembuangan limbah ilegal Sehingga menimbulkan dampak Menimbulkan pencemaran Itu yang saya Yang saya Apa namanya Yang saya hindari Sehingga saya berpikir bagaimana caranya supaya saya bisa berkontribusi dengan pemerintahan Ikut dalam serta dalam pemerintahan daerah untuk mengelola limbah tersebut Setelah saya tempuh mekanismenya ternyata bukan hanya izin dari tingkat kabupaten atau provinsi Harus sampai ke tingkat pusat Pusat kementerian tadi ya Kementerian Lingkungan Hidup berarti Ibu ya Betul Ijinnya langsung dari menteri Menteri Lingkungan Hidup sekarang KLHK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nah tetapi semua prosedur itu kami tempuh dan Alhamdulillah kami berhasil mendapatkan SK Pertama pada tahun 2009 pada waktu itu Dan kami mulai bisa berekanan dengan industri-industri di sekitaran Kanca Ekek, Cicaleka, Bandung, Bandung Barat dan sebagainya Karena sebetulnya memang nasional sih sebetulnya Tetapi saya lebih intens di wilayah Wilayah sekitar sini Secara Ibu kan adalah sebagai Asli sini ya Bu ya Jadi ikut membantu untuk membersihkan lingkungan Bahasanya Ibu ya Meminimalisir Meminimalisir ya Bu ya Limbah yang ada gitu Bu Nah ini emang diolahnya jadi apa sih Bu? Sebetulnya banyak sekali jenis limbah B3 Yang dikeluarkan oleh industri tersebut Dan perlakuannya itu berbeda-beda Salah satunya mungkin untuk jenis limbah fly ash dan bottom ash atau limbah batubara Itu kita bisa recycle menjadi substitusi bahan batako Untuk konblok, untuk peping blok Nah seperti itu Nah sehingga dari situ juga saya terinfirasi Kita kan limbah batubara tersebut dibuat menjadi batako, konblok, peping blok atau kasti dan sebagainya Sehingga kalau kita produksi terus sementara pemasarannya tidak ada Kita offer ya Kita produksi Ternyata tapi pemasarannya itu kan hanya sebatas kemarin kita jual ke konsumen Kita jual ke material-material Nah lalu saya berpikir Nah bagaimana caranya nih supaya hasil produksi dari pengelolaan yang kami produksi itu bisa cepat terserap Nah yang memerlukan batako banyak, konblok banyak, peping blok banyak yaitu perumahan Nah kalau saya nyuklai ke perumahan kita tergantung Kita tergantung-tergantung dengan kebutuhan orang untuk membeli Akhirnya terinspirasi saya bersama suami saya pada waktu itu Yaudah lah kita bikin perumahan Nah ini nih Jadi kita bakal lanjut nih ya ngebahas ya Jadi Ibu sekarang sudah 15 tahun ya Bu ya Mengelola limbah B3 tadi ya Bu ya Jadi bisa jadi puffing blok, batako Nah akhirnya punya ide nih, inspirasi Berarti kan Kayaknya Ibu sekarang punya properti Bu nih Iya betul Apa nama propertinya Bu? Iya nah terinspirasi dari apa namanya hasil produksi pengelolaan limbah B3 Recycle limbah B3 yang kami produksi ya Yang kami kelola Nah sehingga terinspirasi membuat perumahan Alhamdulillah saya sekarang sudah mempunyai dua perumahan Wah dua perumahan Iya mungkin sebentar lagi melangkah ke tiga Tiga? Oh luar biasa Satu aja tuh kayaknya gak gampang Oh luar biasa tiga lagi Bu? Apa nama perumahan pertanyaan Bu? Perumahan saya yang pertama letaknya di Desa Mangun Arga Di belakang kawasan industri Dwi Papuri Dan di belakang KHT namanya Sonia Regensi 1 Sonia Regensi 1 Nah disitu kami jual rumah subsidi Jual rumah subsidi Apa namanya dengan kualitas yang insya Allah memuaskan Meskipun subsidi dan kualitasnya nomor satu gitu Bu ya Iya dan itu apa namanya Pes proyek kami Sehingga kami memperlakukan DP 0 rupiah 0% 0 rupiah Betul Eh memang operasi operasi benar ya Betul DP 0 rupiah Tanpa 1 rupiah pun DP Masyarakat yang ingin memiliki perumahan Hanya bermodalkan KTP dan persyaratan yang lain Kemudian mengajukan ke bank Dan selanjutnya apabila sudah lolos Mereka sudah bisa menempati Dan sekarang boleh disurvei bahwa perumahan kami sudah banyak penghuninya Sudah berapa ini teman di Sonia Regensi 1 ini Bu? Yang sudah dihuni sekitar semuanya 40an 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 tapi kita masih terus melakukan penguasan Ada perkembangan lagi ya Nah setelah dari itu kami berpikir wah jangan hanya satu perumahan aja nih Kurang ya kurang Saya ada lokasi yang lain yang lebih strategis Letaknya di Desa Raharja itu lokasinya lebih strategis Umumnya rumah-rumah subsidi itu kan di bukit-bukit Di gunung Nah tadi kan si Masnya kan sudah lihat Sudah sudah kita sudah ke Regensi yang 2 Ya betul Sonia Regensi 2 letaknya di dekat apa namanya Di jalur jalan provinsi Ya di jalur utama jalan provinsi Lokasinya datar sudah pasti itu bebas banjir Ya ya Kemudian daerah juga memang alokasinya untuk perumahan gitu Nah supaya apa? Supaya kita memberikan kemudahan kepada masyarakat Akses lokasi yang lebih strategis yang memadai Kemudian di Sonia Regensi 2 kita mempunyai tipe baru Bukan tipe baru Spesifikasi baru Yang nggak ada di yang pertama berarti? Tidak ada yang pertama dan saya rasa belum pernah ada perumahan subsidi lain Yang mempunyai kualitas dan spesifikasi seperti Sonia Regensi 2 Oh oke Nah kita atapnya itu tidak pakai jinteng Tapi kita pakai cor Oh di cor? Oh iya tadi di cor saya lihat cor ya Atapnya di cor sehingga nanti kalau misalnya konsumen ingin ditipun Tingkatkan ke atas itu kan Lebih mudah Lebih gampang Sudah kuat lebih mudah Kemudian pemanfaatan tanahnya juga lebih efektif Itu 36 tanah 60 meter Oh tanah 60 meter ya? Iya Bedi juga ya? Tanahnya 60 meter Itu terdiri dari 2 kamar tidur 1 ruang tamu Kamar mandi dan dapur Ditambah halaman depan itu cukup untuk parkir mobil Sekelas Apa Ansa Apa? Biosenia MPV lah MPV masuk Itu bisa masuk Betul Kemudian masih ada tanah juga depannya untuk taman Atau untuk area Mini garden lah ya Mini garden Untuk halaman Seperti itu Nah saya berani Inilah makanya kenapa kita percaya diri Apa namanya Yang utama dengan niat bahwa saya ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat Saya ingin berbagi dengan masyarakat Bukan hanya semata-mata mencari keuntungan Tapi saya ingin memberikan Apa namanya Pelayanan yang baik Pelayanan yang layak Kemudian kemudian untuk masyarakat Dalam memenuhi kebutuhan di bidang perumahan Karena walau bagaimanapun Papan itu adalah yang utama Kebutuhan kita Nah sehingga alhamdulillah berdasarkan kinerja Saya di bidang properti Baik di Sonia Regensi 1 Dengan DP 0 rupiah Yang dulu mungkin pernah ada yang menggembur-gemburkan Di dalam kampanye dapat DP 0 rupiah Saya sudah berani membuktikan gitu ya Dan silahkan untuk diinvestigasi Kemudian lokasi Sonia Regensi 2 juga Dengan spesifikasi yang bagus Lokasi yang strategis Tapi kita tetap bisa menjual harga murah Harga subsidi yang terjangkau oleh masyarakat Yang memang Apa namanya Dengan berpenghasilan di bawah rata-rata Itu sudah ada buktinya Kemudian Alhamdulillah Kemarin pun Kira-kira bulan Apa ya Masih di akhir tahun 2022 Tahun 2022 kita mendapatkan Indonesia Award Penghargaan Penghargaan Mendapatkan Untuk yang dua Coba ini ada kata ini Coba bisa dilihat Yang ini bukan bu Iya betul Ini bener nggak ya Iya betul Kita mendapatkan Indonesia The Winner Award Tahun 2022 Sebagai perusahaan terbaik di bidang The Winner Company 2022 ya 1020 itu Namanya PT Nipcat PT Nikpati Karunia Dinamika Wah luar biasa nih Ratingnya Winner Rating Ini berarti untuk seluruh rumah Maksudnya seluruh yang satu tadi dua Seluruhan ya bu ya Iya betul Oke wah luar biasa Selamat bu Iya terima kasih Jadi bisa memberikan bukti ya Kalau misalnya Meski penuh rumah subsidi Tapi ini Jaminan kualitasnya Terus juga ibu juga menghadirkan Dengan akses yang baik ya bu ya Akses yang mudah gitu kan Jadi juga orang Nggak ragu buat membelinya Konsumen Nggak ragu membelinya bu ya Ini Kalau tadi cerita Yang pertama sama yang kedua Programnya sama bu Kayak tadi kan yang pertama itu ada DP 0% Yang kedua juga sama Kalau yang kedua itu ada DP Itu ada DP tapi standar Karena memang lokasinya Dekat dengan Di akses ini ya Jadi harga tanahnya juga Sudah berapa kali lipat dengan Sonia Revisi satu Iya Kita ada DP Nah tetapi Kalau ke sebelah sananya Masih bajak perumahan-perumahan yang Lain Nah kita di depan Sampai orang lain bilang Kenapa sih tidak dibikin dengan Komersil saja Nah kenapa kita buat subsidi Karena itulah Saya ingin memberikan pelayanan Terbaik untuk masyarakat Wah benar nih Mulia banget nih Jadi orang juga Nggak kesusahan ya bu ya Ya tadi tangan nomor satu ya bu ya Betul Tempat tinggal yang nyaman Tempat tinggal yang Aksesnya juga mudah gitu bu ya Iya Dan sekarang juga Insya Allah kita sedang merintis Untuk membuka Sonia Regensi 3 Yang letaknya di Desa Marga Jaya Di Kesamatan Panjung Sari Yang insya Allah juga Akan sama Kami prioritaskan Spesifikasi Dan lain sebagainya Seperti yang sudah kami Jalankan sebelumnya Itu dimana posisi Berarti ke atas lagi bu Ya ke atas lagi sedikit Tapi tidak terlalu jauh Berarti gak terlalu jauh dari Yang kedua ya bu ya Sonia Regensi 2 Bu Tadi udah ngomongin Tentang spesifikasi ini Mungkin Semua pengen tau nih Kita ngomongin harga deh bu ya Boleh ya bocorin harga dikit bu ya Dari Sonia Regensi pertama dulu deh bu Harganya tadi kan Dp 0% Emang harganya berapa sih bu Harganya kalau rumah subsidi itu sama ya Harga sebenarnya Rp 158 jutaan Rp 158 jutaan ya Gak sampai Rp 200 malahannya Enggak gak sampai Nah itu tanah Tanahnya sama Rp 60 meter Standar ya Karena subsidi tidak boleh lebih dari Rp 60 meter Kemudian tipenya Rp 36 Rp 36 ya Kemudian sertifikat Karena saya sertifikat sudah spesifikasi masing-masing Masing-masing ya Apa namanya SHM ya Iya Nanti juga Dibantu dengan notaris Bisa langsung SHM Ke atas nama konsumen masing-masing Oh oke Langsung bisa dibantu Udah ada notaris langganan juga bu ya Iya Sudah ada notaris yang berkenan dengan bank Benar Benar banget Yang kedua juga berarti sama ya bu ya Koron lebih harganya sama ya Sama Sama ya Oke Nah dari Sonia Regensi ini bu Bakal ada fasilitas apa aja nih bu Mungkin ibu ada Sesuatu yang ingin diinginkan Untuk rumah subsidi kan mungkin Pengen beda gitu bu Kira-kira rencana nih Misalnya kayak Sonia Regensi 2 nih Kira-kira mau dibangun fasilitas apa nih bu Kalau fasilitas karena Sesuai dengan peraturan ya Bahwa selain fasilitas umum Pasum dan tasos Nanti ada fasilitas untuk taman bermain Fasilitas untuk masjid atau musola Wah penting tuh Ya fasilitas untuk Apa namanya Pembuangan sampah tentunya Supaya jangan sampai Dengan adanya perumahan Menimbulkan dampak kepada masyarakat Dengan adanya pembuangan sampah yang sebarangan Sembarangan gitu ya Kemudian Fasilitas untuk pemakaman Yang khusus warga perumahan Itu semua sesuai dengan ketentuan Dari PUPR Sudah kami Jalankan Sudah kami jalankan Sudah kami laksanakan Wah luar biasa Yang penting juga air bagus ya bu di atasnya Air bagus Karena kan ini wilayah pegunungan Ya Misalnya Letak air pun juga bagus Karena ini adem loh disini loh Adem Ya betul Adem banget ya Suacanya Suacanya dang banget Bu buat ribuan semua nih yang mau Intip-intip tentang Sonia Regency 1 atau 2 Mungkin ada Instagramnya bu Atau mungkin bisa hubungi ke siapa gitu Untuk bisa tanya lagi lanjut Oh yang pegang Untuk marketingnya ada Anak saya Gilang Sama Oh Suka anaknya loh ya Ya Betul Karena ini usaha keluarga Jadi mungkin hanya Beberapa orang saja Staff dari luar Komisaris Di pegang suami saya Saya pegang di direktur Marketing dan accounting Ada anak saya juga Dilibatkan Oh gitu Bisa hubungi kemana nih bu Ada nomor teleponnya gak Atau ada sosial media Bisa dilihat-lihat Ada Sonia Regency Nanti bisa di klik Sonia Regency Pakai E belakangnya bu ya Ya Bukan pakai E ya Regency Regency ya Tunggu yang mau lihat-lihat Sonia Regency Tadi dimana pertama Di desa Di desa Mangun Arga Di desa Mangun Arga Belakang Kahatek Yang kedua di desa Raharja Yang ketiga nanti Rencana di desa Marga Jaya Marga Jaya Wah luar biasa nih Tadi juga udah main kesana bu Seger ya bu Ya Cuaca juga seger ya Enak ya Asri Asri ya bu ya Oke Bu Kan udah ngebahas Pasti ibu Sebagai penguasa properti ya bu ya Berarti udah berapa tahun bu Di dunia properti bu Udah berapa tahun ya Sebetulnya udah lama sih Dari tahun 2004 Mulai kita Belajar Properti itu Pertama Kita belajar Jadi kontraktor dulu Ya 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 Pertama jadi supplier dulu Jadi kontraktor Nah karena Apa namanya Jadi supplier Masukin di kontraktor Di kontraktor Pernah macet nih Pembayaran Udah lah Daripada jadi supplier Minta di kontraktor Akhirnya kita pernah Minta SPK Pada orang lain Salah satu developer Perumahan lain Untuk jadi kontraktor Bikin perumahan Setelah selesai Ternyata ada kendala lagi Ada kendala yang berkaitan Dengan bank Yang ternyata Berdampak Kepada kontraktor Akhirnya kita berpikir Akhirnya daripada kontraktor Jadi developer aja Sekali Lebih jelas ya Bu Maksudnya Lebih tau ada Ibu punya Tempatnya Punya lahannya Jadi tinggal diolah aja Bener jadi kontraktor Bener juga sih Tapi ini saya pengen tau nih Bu Ibu selama ngebangun bisnis ini Tadi kan ngebangun Limbah B3 ya Bu Yang property Pengen tau dong Bu Gimana sih Rasanya Pasti kan mungkin Ada turunnya juga Ada naiknya juga Bu ceritakan dikit Pengalamannya Bu Iya memang Yang namanya usaha Memang naik turun ya Seperti waktu pandemi kemarin Juga sangat terasa Sekarang Karena di bidang Pengelolaan Limbah B3 Banyak industri-industri Yang bahkan Tidak sedikit Yang gulung tikar Sehingga kita menjadi Kehilangan Apa namanya Langganan Seperti itu Kemudian aspek-aspek Yang lain juga Sama Sangat berdampak Sehingga saya Oh bisnis yang Di Limbah B3 Ini sepertinya Sudah mulai Lemah Sudah mulai menurun Karena pabrik-pabrik Kemarin banyak yang Kolet Akhirnya saya lebih Konsentrasikan Di bidang perumahan ini Karena perumahan Mau tidak mau Semua orang Memerlukan rumah Apalagi dengan rumah Yang murah Yang terjangkau oleh mereka Dan sekarang Apalagi sekarang Dengan adanya bonus demografi Apa namanya Semakin banyak Usia-usia produknya Sudah mulai menikah Rumah tangga Dan tentunya Pasti memerlukan rumah Itu nantinya Sehingga saya lebih Konsentrasi sekarang Di bisnis Property dan developer Ini Benar sih Itu cakap panjang Tapi emang Benar sih Tadi pangan Butuh Dan ini juga Ibu Mengincar Jadi Ibu Mengincar Ya produktif Usia-usia produktif Yang masih muda Ayo silahkan Langsung bisa Menghubungi Sony Regency Bukan bisa Lebih tahu lagi Tentang Sony Regency Bu Yang paling Support Ibu Di keluarga Siapa Bu Yang paling support Tentunya suami Suami pasti Ibu Ya Suami saya yang paling support Karena sebetulnya Beliau yang mempunyai Ide-ide berlian Untuk pengembangan Bisnis Untuk pengelolaan Dan lain sebagainya Saya Yang menjalankan Anak saya Juga yang melaksanakan Jadi Kita itu Apa ya Namanya Semacam satu kesatuan Saling mengisi Saling memberikan Jadi semua Bekerja sama Dengan baik Dan Alhamdulillah Bisa tercapai lah Seperti apa yang Saya dapatkan Ketika Kalau saya mengingat dulu Pada awal-awal Saya bukan berjalan Dari nol lagi Tapi usaha Saya berjalan Dari minus Dari minus Oh betul Dari minus Saya minus Suami saya minus Mungkin minus Sama minus Jadi plus Agar sekarang Tercipta lah Bu ya Semuanya Oke jadi minus Jadi plus Emang ibu punya anak berapa Buk Banyak lah Anak Cucu juga sudah banyak Oh udah punya cucu ibu ya Wah kelihatan Ketika ibu punya cucu Cucu berapa bu Cucu udah berapa ya Banyak ya Itu menjadi salah satu Sumber motivasi juga Secara mu ya Cucu dari ya Anak Anak batinya udah berapa Semuanya Delapan Meninggal satu Tujuh Cucu juga delapan Delapan juga Warga besar ya Bu ya Betul Hebat nih ibu Ibu Sonia nih Bu Tadi juga ibu cerita nih Di awas sebelum kita Shooting nih Ibu juga ternyata aktif Di organisasi Oh iya Organisasi organisasi Cerita dikit dong bu Tentang organisasi-organisasi Yang ibu pernah Dalami Yang pernah ibu ikuti Itu ada apa aja bu Kalau berbicara Kalau berbicara organisasi Sama lulus di organisasi Di organisasi ekstrakulikuler Saya jadi wakil ketua OSIS Pada waktu itu Saya aktif juga Di Pas Kibra Pas Kibra Oh anak Pas Kibra Jadi semua saya coba Dari mulai SD Pramuka SMP PKS Kemudian Itu apa namanya SLA Pas Kibra Terus ikut kegiatan Remaja Masjid juga Pada waktu itu Kemudian pada Waktu mahasiswa juga Sama aktif Di organisasi kemanusiaan Di organisasi kemahasiswaan Jadi mungkin Sudah panggilan ya Dari Saya kecil Senang berorganisasi Sampai akhirnya sekarang Saya aktif di partai politik Oke Jadi aktif di partai politik ya bu Iya Di partai politik Pertamanya Saya aktif di Kos Goro Kos Goro 1957 Salah satu organisasi Pendiri partai Gokar Saya sampai saat ini Pengurus Sebagai wakil Bendahara Umum Di PPK Kos Goro Di pusat di Jakarta Kemudian Saya juga Aktif di PPKPPG Kesatuan Perempuan Partai Gokar Di tingkat pusat Di korp B2 Dan untuk di Kabupaten Sumedang Saya wakil ketua DPD Bidang pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ex officio Ketua KPPG Kesatuan Perempuan Partai Gokar Dan kemarin juga Alhamdulillah Pada bulan Desember Dalam musab Saya terpilih Secara aklamasi Menjadi Ketua KPPI KPPI itu KAUKUS Perempuan Politik Indonesia Jadi KAUKUS Perempuan Politik Indonesia Jadi KPPI itu Sebuah organisasi independen Dimana anggotanya Adalah para perempuan Perempuan Politik Lintas partai Oh Lintas partai ya Jadi bukan hanya Satu partai saja Sekarang kan ada 18 partai Yang sudah disetakan oleh KPU itu Berarti 18 partai Perempuan Perempuannya Itu ada di dalam KPPI Dan saya Alhamdulillah Sebagai ketuanya Wah selamat bu Iya aktif banget Ibu nih Dengan usia yang Mungkin Dibilang tidak Buda lagi Tapi aktif disana sini Sudah aktif disana sini Dan Ibu juga Tadi Kader partai Gautari Insya Allah Bakal Nyalon Ibu nih Rencana Tahun depan Insya Allah Ada niat Untuk DPRB Kabupaten Sumedang Khususnya Di Dapil 6 Dapil 6 Itu meliputi Kecamatan Tanjung Sari Sukasari Pemulihan Dan Cakalong Wah luar biasa Ini Mudah-mudahan Tibur semua nih Orang-orang daerah Sini Jangan lupa Untuk Itu untuk lihat Bisi-bisi ibu ya Bikin perumahan juga Yang dua Di daerah Tanjung Sari Karena itu udah Pilih saya Nah Saya ingin ngaitin ya Berarti ini Kenapa sih Ibu bisa masuk Ke jalur politik ya Sebagai kader Tadi hubungannya Berarti dengan Properti itu Apa sih Ada riliatnya Nggak Kalau dibilang Hubungannya Antara properti Dengan politik Sebetulnya Tidak ada Bisnis saya Di bidang properti Itu murni Dalam bisnis saya Sementara Saya aktif Di politik Mungkin itu Salah satu Bagian dari hobi saya Nah tetapi Yang terpenting Adalah bagi saya Bagaimana caranya Mengkolaborasikan Antara Bisnis dengan Politik Gitu ya Seperti itu Seperti Saya bikin perumahan Nah otomatis Sambil mempromosikan Nama saya Jadi ketika Mau cari perumahan Ingat Sonia Regensi Bisa jadi Ingat Ibu Sonia Jadi ada dua sisi berbeda Ya Ibu Maksudnya sambil Sambil menyeram Minum air Apalagi lokasi perumahan Saya Salah satunya Berdiri di wilayah Dapil saya Di Dapil 6 Mungkin itu Tapi yang utama Adalah Saya ingin Berkiprah Memberikan Keberadaan saya Dimana saya berada Saya ingin Memberikan manfaat Kepada masyarakat sekitar Karena Sebaik-baik manusia Itu yang bisa Memberikan manfaat Kepada Masyarakat Di sekitarnya Nah Apa yang bisa saya berikan Bahwa Profesi saya Atau mungkin Kemampuan saya Adalah membantu Masyarakat Di bidang Properti Ya itu Saya abdikan diri saya Pada masyarakat Kemudian saya aktif Di politik Karena Dengan kita aktif Di politik Dengan kita menjadi Wakil rakyat Kita bisa Apa namanya Mendengar Mendengarkan suara Aspirasi masyarakat Kita bisa memberikan Apa yang diinginkan Masyarakat Kita bisa menyerah Apa-apa Kebutuhan Yang diinginkan oleh Masyarakat Seperti Sekarang Sudah masuk Dalam tahap Sosialisasi Dan saya memang Bukan baru sekarang Tapi sudah dari Setahun ke belakang Saya turun kepada Masyarakat Turun ke dapil saya Saya selalu datang Kepada masyarakat Kadang-kadang Ada yang sedang Berkebun Ibu-ibu Saya datang ke sana Ikut Bercengkerama dengan mereka Kadang-kadang ikut Makan bareng Dan mereka Mendengarkan Bagaimana kesulitan mereka Bagaimana harapan mereka Kemudian Apa-apa saja sih Yang mereka Inginkan dari Pemerintah itu Kesulitan apa sih Yang mereka alami Itu selalu saya dengarkan Dan itu menjadi PR saya Menjadi perhatian saya Apabila suatu saat Saya bisa mewakili Masyarakat Itu akan menjadi Prioritas utama Bagi saya Seperti itu Bu Bu kita masih membahas Tentang Ibu ini aktif di dunia Partai politik ya Bu ya Nah saya ingin tahu Ini Porsi nih Perempuan dan laki-laki Di kabupaten Semedang itu Gimana bu Porsinya Apakah lebih banyak Apakah masih cukup Apakah kurang Untuk perempuannya Keterwakilan perempuan Di parlemen Khususnya di kabupaten Semedang Pada saat ini Hanya 20% Padahal Yang dipersyarakan Pada waktu itu 30% Ya Kota keterwakilan perempuan Nah kaitan saya Dengan ketua KPPI Ketua KPPI itu Justru mempunyai Apa namanya Mempunyai target Untuk mencetak Perempuan-perempuan politik Yang Apa namanya Yang berkualitas Yang Cerdas Yang bermertabat Yang bisa menjadi Apa namanya Yang bisa menjadi Anggota Dewan Yang bisa duduk di Legislatif Itu lebih dari 30% Jadi 30% Keterwakilan perempuan Itu yang menjadi Target kita Bukan hanya 30% Keterwakilan dalam Mencalonkan Tetapi harus 30% lebih Yang duduk Nantinya Di Parlemen Akhirnya saya seperti itu Makanya KPPI Mempunyai program Bagaimana caranya Memberikan pendidikan politik Kepada perempuan-perempuan politik Di semua lintas partai Supaya mereka Mempunyai kemampuan Dan kemandirian Serta Keilmuan berpolitik Itu yang Yang siap tempur Nah kemudian Kami juga Sudah Sudah Menyusun Program-program Kerja Bagaimana caranya Supaya perempuan-perempuan Itu lebih aktif Kadang-kadang perempuan Malas Atau Misalnya Banyak kesibukan Dan sebagainya Perempuan itu Bisa berkarya Bisa berkreatif Kemudian bisa aktif Di berbagai Organisasi Dan tentunya Itu menjadi Salah satu wadah Untuk menuju mereka Di dalam Apa namanya Menuju Tujuan Atau target mereka Menjadi Seorang anggota Dewan Nah Pembedanya apa Pembedanya Kalau ini perempuan Lebih besar Menduduki Ini ya Bu Tadi berapa 30% ya Bu Di Malan Pembedanya apa Bu Ya mungkin Masih sedikitnya Minat Perempuan-perempuan Yang maju Di bidang politik Kemudian Perempuan-perempuan Juga tidak semua Perempuan Mendapatkan dukungan Dari suami Kalau saya Alhamdulillah Saya all out ya Dari suami Dari mulai Moril Sampai material Suami saya Mendukung Saya untuk berkarir Di bidang politik Jadi saya merasa Nyaman gitu Tapi Tidak semua perempuan Mempunyai Kebebasan Seperti itu Mempunyai Apa namanya Apa namanya Kesempatan Kesempatan Seperti itu Gitu ya Dan Kadang-kadang Perempuan juga Dia Merasa Bahwa Karir Wanitnya berkarir itu Rasanya Tidak Tidak menjadi Prioritas mereka Hanya sebagai Ibu rumah tangan Dan sebagainya Dan Kalau yang saya amati Perempuan itu Dalam menentukan Keputusan Nah kebijakan ya Bu ya Kebijakannya seperti apa Yang pertama Perempuan itu Pasti lebih teliti Benar Yang kedua Perempuan itu Lebih jujur Karena seorang Anggota Dewan itu Yang pertama adalah Harus amanah Kebayang kita Menjaga amanah Dari rakyat Amanah suara Kemudian Anggota Dewan Membawa Amanah Anggaran Yang harus disampaikan Kepada masyarakat Kalau kita orangnya Jujur Amanah Insya Allah Itu akan menjadi Harapan Untuk masyarakat Harapan untuk masyarakat Mempunyai seorang Waki rakyat Yang amanah Yang jujur Yang senantiasa Bekerja untuk masyarakat Ya benar sih Bukan aja Bu Sebagai seorang ibu Seorang nenek Juga ya Bu ya Amanah di keluarga Bu Ini harus dibawa Ke masyarakat ya Bu ya Jadi Maksudnya di keluarga amanah Tapi di masyarakat Gak amanah Benar sih Perempuan itu punya Turun andil yang Sangat apik Menurut saya Bu ya Ya betul Jadi harapan saya Memang bukan hanya 30% keterwakilan Dalam pencalonan Tetapi 30% itu Di parlemen Jadi harapan saya Apalagi sekarang Momen politik Tahun 2024 Semakin banyak Perempuan-perempuan Yang maju Menjadi calon anggota legislatif Dan nanti harus jadi Menjadi anggota wakil Menjadi anggota legislatif Sebagai wakil rakyat Di daerahnya masing-masing Amin Mudah-mudahan ya Bu ya Cita-cita ibu ini Tercapai Bu Untuk tadi kan Amin Tapi saya ingin tahu nih Kalau misalkan ibu Akhirnya terpilih nih Hal pertama yang ibu lakukan Apa nih Bu? Hal yang pertama Yang saya lakukan Ya mungkin Yang pertama adalah Saya bersyukur ya Pada Allah SWT Saya juga berterima kasih Kepada suami Pada keluarga Pada masyarakat Mungkin nanti yang Sudah memberikan dukungan Yang utama adalah Segera memberikan Program-program nyata Kepada masyarakat Program-program Yang ibu kampanye kan ya Bu ya Mudah-mudahan Apa ya Yang ibu Visi misikan Kedepannya Bisa tercapai ya Bu ya Dan bisa selaras Dengan masyarakat ya Bu ya Saya penasaran nih Sesibuk ini Ibu Gimana cara membagi Waktunya dengan keluarga Terutama dengan suami nih Bu Gimana cara membagi Waktunya Karena organisasi iya Pengusaha iya Ibu rumah tangga juga Mungkin iya ya Bu ya Gitu Jelas Jelas Pasti jelas Ibu rumah tangga juga Gimana cara membagi Waktunya nih Bu Ya cara membagi Memang terkadang sulit ya Ketika ada beberapa acara Yang bentrok Tetapi Alhamdulillah Karena keluarga saya juga Mengerti bagaimana Kesibukan saya Dan saya sibuk di organisasi juga Atas restu Dan atas izin Dari suami Sehingga suami saya pun Memahami Kesibukan saya Kemudian cara saya Membagi waktu Kalau ada job-job penting Misalnya saya ada Jadwal untuk sidang Misalnya di pengadilan Atau saya harus memberikan Pendampingan klien Baik di Polda Atau di Di pihak perusahaan Klien saya Ya otomatis Mau tidak mau Saya harus hadir Untuk mendampingi Tidak bisa Saya tinggalkan Nah kemudian Di sela-sela waktu Di sela-sela waktu Kadang-kadang ketika saya Misalnya berangkat Keluar kota Kadang-kadang saya bawa Anak saya Saya bawa cucu saya Oh iya Sebagai penyemangat ya Bu Supaya mereka juga Tidak merasa Terlalu jauh dengan saya Gitu Saya jarang di rumah Tapi kalau saya berangkat Mereka di rumah Kan mereka jadi Selalu dekat Dengan saya Gitu Kemudian Untuk masalah Perusahaan Ya saya bisa Membagi waktu Karena memang Pada dasarnya Ruang lingkup pekerjaan Masih di sekitaran Sumedang, Bandung Seperti itu Jadi Pulang saya Mengerjakan pekerjaan Apa namanya Luar gitu ya Perjaan Luar Saya pulang ke rumah Ketemu keluarga Gitu Kadang-kadang menerima tamu Di rumah Kemudian ada Tugas lagi Harus ada rapat Kegiatan pantai Ya saya minta izin Saya berangkat Memang kegiatan-kegiatan Partai kemarin-kemarin Banyak di pusat ya Di Jakarta Sampai Ibu lakuk Ya Sehingga Sedemikian rupa Saya atur Ini jaman waktunya Supaya Kegiatan usaha Saya juga Bisa dilakukan Dengan baik Kegiatan partai Bisa saya hadiri Dengan baik Tapi tidak lepas Dengan kewajiban saya Sebagai Ibu rumah tangga Untuk bisa Mengatur waktu Efektivitas dan efisiensi Waktu di dalam Pengaturan rumah tangga Seperti itu Jadi Ibu sudah punya Strategi-strateginya ya Bu ya Untuk bisa mengatur waktu Kapan kenangan keluarga Gimana dengan pekerjaan di luar ya Bu ya Dengan usaha Ibu juga Wah luar biasa Tepuk tangan Buat Ibu Oke Nah lagi nonton Juga tepuk tangan Semuanya nih Bu Karena berhubung Waktu juga sudah Mepet ya Bu ya Mungkin Ibu Ada Closing statement Atau mungkin Ibu memberikan Inspirasinya Untuk tribunan semua Di luar Yang pingin nih Kayak Ibu gitu Boleh kasih tips Tips-tipsnya Bu Saya mungkin ingin Memberikan inspirasi Bahwa Saya sebagai Seorang wanita Saya sebagai Seorang pengusaha Pengusaha Saya sebagai Aktifis Baik di organisasi Partai maupun partai politik Kita harus percaya diri Bahwa perempuan itu bisa Perempuan bisa berkarya Perempuan bisa berkarir Asal yang jelas Kita bisa Meminit diri kita Bisa mengepesiensikan waktu Dan bagaimana caranya Kita bisa menciptakan Karya-karya nyata Untuk masyarakat Itu Jadi jangan terhambat Perempuan itu Kata orang Sunda Heret lengkah Heret lengkah Oke Tapi sebetulnya Perempuan itu bisa Mengefektifkan dan Memaksimalkan Kemampuan yang ada pada dirinya Itu sehingga Melalui jalur organisasi Kekus Perempuan Politik Indonesia Yang Saya ketui pada saat ini Saya menghimbau Terutama untuk Para perempuan-perempuan Ayo kita bekerja Ayo kita bekerja Dan Sebaik-baik hidup kita Adalah yang bisa Memberikan manfaat Kepada masyarakat Maka Jadikanlah diri kita Bermanfaat Untuk lingkungan kita Sendiri Wah Tampak Ya bener bu ya Sebaik-sebaiknya kita Itu kita bisa memberikan Yang terbaik buat Lingkungan sekitar ya bu ya Buat manusia lain juga Luar biasa ibu Terima kasih banyak bu Sonia Sudah Sudah memberikan ilmunya Tips-tipsnya nih Untuk semua Terima kasih Lagi nonton program Inspresi Bisnis Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi bu Iya Sampai ketemu nanti ya Sampai keluarga Sehat selalu Mudah-mudahan Semua Cita-cita ibu Kedepannya Dipermudah ya bu ya Dan diberikan Apa ya namanya ya Rido Allah Rido Allah Itu dia Ngobrol-ngobrol saya Dengan ibu Sonia Ibu ya Ibu Sonia Sugiyah Yang sudah hadir Di program Inspirasi Bisnis Tribun Jabar Jadi buat teman-teman semua Tribuners Yang nonton tayangan ini Mudah-mudahan Bisa memberikan inspirasi Yang baik buat kalian semua ya Kalau gitu Saya Gina dan juga ibu Sonia Pamit untuk diri Ketemu lagi di program Inspirasi Bisnis Tribun Jabar Selanjutnya Dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih mas Terima kasih mas